Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan Kali ini kita akan membuat Tempat telur dari bahan sisa Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai habis ya Bagian pertama kita memotong kayunya Ke dimensi yang dibutuhkan Ini memotong lebar dari rak telur Bagian ini kita memotong tebal dari kakinya nanti Dan ini kita memotong tinggi dari kakinya Lalu kita mencukupkan satu sisi dari rak telur Setelah itu kita potong panjang dari kakinya Ini cara malas ya Dipotong sedikit-sedikit sampai harus pas Lalu ditandain ke kaki yang satu lagi Dan langsung dipotong Untuk kaki sisanya disikupkan di satu sisinya Ya tahap pertama sudah selesai ya Yang kanan ini sudah semua selesai Tinggal dia dibor dan di finishing Jadi si kakinya nanti akan diletak seperti ini Di samping Dan ini akan dibor untuk tempat telurnya Sedangkan yang ini Ini belum digambar Posisi di mana akan diletak lubangnya Dan kakinya nanti akan dia dipanjang Seperti ini di sisi panjang dari rak-raknya Jadi sekarang adalah kita akan menendain ini dulu Kita layout Baru kita potong ke panjang akhirnya Karena ini panjang akhirnya belum ya Karena kita nanti Supaya dia simetris antara sisi yang sini Dan sisi yang sini Jadi kita layout dulu Baru kita potong Ini sudah ditandain Di mana sikunya ya Yang sudah siku dipotong Sekarang tahap pertama adalah Kita berbatasi 3 cm dari 3 sisi Yang sudah dipotong 3 cm dari sini Sini dan sini Jadi kita bikin di mana area Yang akan kita kerjakan nanti Dan titik tengahnya ya 3 cm dari titik tengahnya Setelah itu kita garis dulu Biar terlihat layoutnya Sekarang kita dengan jangka Kita tandain dia 5,5 cm Karena ini jarak antara titik telur ke telurnya Ada 5,5 cm 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 4 Ya dan dari titik terakhir Kita bikin garis lagi Kita garis dan kita ambil 3 cm dari garis terakhir Jadi seperti ini ya Ini jaraknya dari sisi luar Ada 3 cm di masing-masing sisi Dan yang dibulatkan ini adalah Titik di mana kita akan melobangi Untuk tempat telurnya Ini di bentuk ini ada 15 Yang ini ukurannya akan sama Jadi saya tandain dulu Setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya Tahap berikutnya adalah Kita memotong ke panjang akhirnya Kita menggunakan stop block Supaya panjangnya konsisten Antara di 6 piece ini 4 untuk kaki Dan 2 untuk yang dibagi Mari kita kerja Ya ini adalah dimensi akhir Dari tempat telurnya Ya langkah berikutnya Kita akan membolongin Lobang ini semuanya Dengan mata bor ini Forstner bit 35 mm Kalau untuk mengobor ini Lebih baik sebenarnya Pakai drill press Tapi karena saya tidak punya Jadi saya pakai bor tangan Dengan ininya Si kayunya Diklem ke meja ya Jangan sampai Ininya lari Dan si bornya nanti Harus dipegang dengan 2 tangan Supaya dia lebih kokoh Ya ini semuanya sudah dibor Sudah jadi lubangnya Sudah ada semua Ya berikutnya kita dengan round over bit Kita akan membuat Agak membulat di pinggirnya Untuk hiasannya aja ya Ini tidak harus Ya sekarang Ini semua sudah selesai Sudah dibor Sudah di router Yang untuk atasnya Kakinya juga sudah selesai Dari ukurannya Sekarang berikutnya adalah Kita akan Persiapan untuk finishing Yaitu kita akan Mengamplasnya dulu Mengamplasnya terlebih dahulu Untuk yang di bagian atas Nanti akan didempul Didempul Sebagian-bagian yang rusak Dan seluruh permukaannya Untuk mempermudah finishing Nantinya Ya untuk yang kaki Ini akan di finishing Dengan di Pernis Jadi dia tidak didempul Dia langsung Di aplikasikan Pernisnya Nanti bagian-bagian Yang akan nempel Kan ini Kakinya akan dilem Ke bagian Atas Itu nanti akan Dislotip Supaya tidak Terkena finishing Karena kalau terkena finishing Lemnya tidak lengket Oke sekarang kita Amplas dulu Ya ini untuk kakinya Akan kita Pernis Saya akan mengaplikasikannya Dengan busa Seperti ini Kalau bingung Kenapa dia Diikat begitu Karena nanti Setelah dipernis Dia akan digantung Seperti ini Ini belum dipernis Ya Serti kita aplikasikan Habis kita gantung Seperti itu Jadi karena dia kecil Kalau misalnya dia diletak Dia bisa lengket ya Dan bisa jatuh Kiri-kanan Nah yang di bagian Yang dipaku Adalah bagian Yang akan ditempel Nanti ke bagian atas Ini bagian yang Tidak dipernis Jadi kita pernis Di lima sisi lainnya Dalam pengaplikasian Pernisnya Jangan lupa pakai sarung tangan Dan jangan lupa juga Untuk mengelap Pernis yang terlebih Agar dia rata Ya ini semua Sudah selesai Di amplas Sekarang berikutnya Adalah kita akan Mendempul Bagian-bagian yang Dempul adalah Bagian-bagian yang Cacat seperti ini Dalam sini Yang diutamakan Dan bagian Pinggirnya dari Plywood ya Supaya dia Lebih gampang dalam Pengecatan nantinya Tapi saya mungkin Akan mendempulnya Dengan kuas Untuk seluruh permukaannya Ya ini yang Sudah selesai Didempul Dikeringin dulu Sampai dikering Baru besok Berikutnya akan dicat Ya ini hasilan Furnis Yang lapisan pertama Bisa dilihat ya Saya melakukan kesalahan Sedikit untuk yang ini Ini akan di Furnis Dua kali Nanti sebentar lagi Kita akan mengamplasnya dulu Sebelum mengaplikasikan Furnis keduanya Dan yang bagian atas ini Yang tertutup Dengan furnis Yang saya tidak sengaja Saya oles Nanti Akan diamplas Setelah semuanya selesai Jadi ini kita biarkan dulu aja Sekarang kita amplas Dan kita furnis Amplasnya kita pakai Amplas halus aja ya Ya ini sudah Diaplikasikan yang kedua Sekarang kita Jemur dulu dia Digantung seperti ini ya Nanti setelah kering Kita akan mengamplas Bagian Bagian atasnya Yang seharusnya tidak Kena finishing Baru kita lem Dengan bagian atasnya Ya ini untuk bagian raknya Dempulnya sudah kering Sekarang kita amplas Sampai halus lagi Baru kita lakukan finishing Sekarang kita amplas dulu ya Ya Satu sudah selesai diamplas Ya ini tadi sudah diamplas ya Ini sama seperti yang di kaki Saya lupa menutup Di bagian kaki Yang akan dilempelkan nanti Karena di bagian situ Kita akan digital lem Jadi kita akan menghabisin dulu Dempul-dempulnya ini Kiri dan kanannya Tempat kakinya nanti Baru kita slotip Sebelum kita finishing Ya seperti ini Sekarang kita ambil slotip Kita slotip kiri-kanannya ya Ini akan dicat warna putih Dua lapis Dengan diamplas diantaranya Dengan diamplas diantaranya Yang pertama kali kita slot Adalah yang Bagian dalam dari lingkarannya ya Bagian dalamnya selesai Kita akan Bagian belakangnya ya Setelah bawahnya Sampingnya sudah Sekarang kita letak Di atas pintas piramid Di dalam ya Nanti kita lanjutin Ya ini semua Sudah selesai ya Yang ini sudah dicat Ini akhirnya Tiga lapis Dan yang ini Sudah di furnish Dua kali Eh dua lapis Sekarang kita tinggal Mengkawinkan duanya Tapi sebelum itu Kita harus Nyambut paku ini dulu Dan kita mengamplas Bagian yang akan dilem Kalau yang ini kan Tinggal dibuka slotipnya Kalau ini harus kita amplas dulu Oke kita kerjaan itu Ya ini jadi Cuma dilem saja ya Tidak dipaku Atau disekrup Sekarang kita biarkan Satu jam Baru kita kerjain yang lainnya Karena Klem saya terbatas Ya ini yang tadi Sudah satu jam Sudah dilepas Tapi ini belum kering Sempurna ya Jadi belum bisa Di apa-apain juga Tapi klemnya Sudah bisa dilepas Ini nanti hasil Akhirnya seperti ini Sekarang kita lem Yang berikutnya ya Pada saat mengklem Itu dikasih kertas Di bagian atasnya Agar pas saat diklem Tidak merusak Bagian finishingnya Try in yang terakhir Ini malam hari ya Jadi tinggalkan Sampai besok pagi Baru kita buka Baru kita coba Dengan telur Ya ini sudah besok Harinya Semuanya sudah kering ya Sekarang kita buka Klemnya Ya ini dia hasilnya Dalam desain awal saya Sebetulnya Kakinya ini Menutupi semua sisi Tapi kebetulan Kayunya gak cukup Ya Jadi seperti ini aja Ya jadi Inilah dia Tempat telurnya Ya gimana Tidak susah kan Membuatnya Ini saya kerjakan Dalam waktu 2 hari Membuat 3 ini Sebetulnya kalau dibikin banyak Juga tidak akan Memakan waktu lebih lama Karena lamanya adalah Menunggu dempulnya kering Menunggu catnya kering Untuk sebelum Di finishing yang berikutnya Untuk lapisan berikutnya Setelah itu Tinggal di lem Di lem pun kalau misalnya Tidak mau hanya di clap Seperti saya Bisa dipaku Cuma saya males Menggunakan paku Karena nanti kalau dipaku Harus dicat lagi Harus di finishing lagi Untuk dimensinya sedikit Ini ada yang tengah ini Lebih kecil Yang ini lebih besar ya Yang ini Lebarnya 16 cm Ini lebarnya 15,5 cm Panjangnya 28 cm Kalau tingginya Bisa berapa aja Tergantung kakinya Tidak ada minimum Tidak ada minimalnya Asalkan si telur Bawahnya telur ini Tidak menyentuh dengan lantai Ini sebetulnya Bukan desain pertama saya Desain pertama saya gagal ya Saya bikinnya seperti ini Ini jarak dari telur ke telurnya 6 cm Masing-masing 6 cm Jadi karena ini Dilihat adalah Bentuknya besar Tapi isinya cuma sedikit Hanya bisa masuk sedikit telurnya Jadi saya ubah Yang kolom Yang kolom yang ini ya Yang row yang ini Yang kolom saya bikin jaraknya 5 cm Dia lebih dekat jadinya ya Tapi rownya Saya bikin 5,5 cm Jadi dia Tidak terlalu dekat Karena kalau terlalu dekat Takutnya pas mengambil Tersenggol telur yang di sebelah Dan sudah jatuh pecah Dan kalau disini saya bikin 6 cm dengan 6 cm Jadi 6 cm rownya 6 cm kolomnya Jadi terlalu jarak Yang berikutnya yang gagal adalah Karena ini tidak Tembus ya Jadi kalau diletak Dia rata-rata kurang dalam Jadi kalau diletak Si ujung telur Sudah sampai ke dasarnya Tadi saya bikinnya seperti ini Tapi kata istri saya Yang runcing itu yang dibawa Karena katanya Kalau letaknya terbalik Telur itu cepat busuk Betul atau tidak Saya tidak tahu ya Belum pernah coba Tapi itulah Maka salah desain Dari yang ini Jadi saya bikin lagi Desain berikutnya adalah Seperti ini Ini maaf Kalau misalnya Titlenya agak clickbait Ini auto kaya Yang saya maksud adalah Karena ini adalah Bahan bekas Bahan sisa Cat pun misalnya Cat sisa dari proyek Jadi ini Model yang kita keluarkan Hanyalah waktu Waktu untuk membuatnya Dan berapapun rangka yang dijual Itulah keuntungan untuk Anda Misalnya Anda bisa bikin 10 Kuluh tempat telur Dalam waktu 2 hari Dijual misalnya Satunya 20 ribu 25 ribu Ya Anda dapat 250 200 sampai 250 ribu Untuk keuntungan Karena itu hanya Waktu Kita hanya membutuhkan waktu Tidak membutuhkan alat Atau bahan baru Ini kalau yang plastik Yang bentuknya ini Plastik yang ada tutupnya Untuk isi 15 Rata-rata dijual 20 sampai 30 ribu Ya ini bisa berapa saja dijual Karena ya tadi Ini bahan bekas Tidak ada modal yang dikeluarkan Sekian saja video dari saya Bila Anda suka video ini Boleh di like dan di share Kalau ada tambahan Boleh di komen di bawah Dan jangan lupa di subscribe Untuk video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!